untuk memanusiakan manusia di mana tujuannya tidak lain Pada Desember 2017 lalu izin pendirian STITC Muhammad Nafis Tabalong telah diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk itu sekolah tinggi tersebut sudah dapat menyelenggarakan perkuliahan secara resmi STITC Muhammad Nafis Tabalong sementara ini menggunakan gedung di area Islamic Center Mamburai Sekolah tinggi ini mempunyai dua program studi yaitu pendidikan agama islam dan manajemen pendidikan agama islam dengan total dosen sebanyak 12 orang yang sebelumnya telah diseleksi Ditemui saat sosialisasi persiapan menyambut perkuliahan bersama calon mahasiswa baru Ketua STITC Muhammad Nafis Tabalong Erwan Mardani mengatakan perkuliahan perdana tahun 2018 2019 dimulai Agustus mendatang Kita sudah menghasilkan ke masyarakat proses penerimaan calon mahasiswa baru ini dan ini memang sedang berproses ya kalau memang masih ada yang berbinat kami masih bisa mempertimbangkan jadi ini kan bulan Juni ya prosesnya terakhir Juli Juli itu sudah final nantinya dan nanti calon mahasiswa ini akan kita berikan nomor induk mahasiswa yang akan kita kukuhkan calon mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa STITC Erwan menambahkan sampai saat ini ada 50 calon mahasiswa yang sudah terdaftar di sekolah tinggi ini meski penerimaan mahasiswa baru sudah ditutup pihaknya masih menerima jika masih ada calon mahasiswa baru yang berminat mendaftar sebelum perkuliahan dimulai Syarifi Dayat, TV Tabalong, melaporkan